selamat menikmati selamat menikmati belanda meluruskan suai dan kali ini ambil londo diketok sarapan dulu dapet roti belan bakery dari pak roni dan untuk pagi hari ini kita akan berusaha ke wilayah lain lagi kalau kemarin sudah dari penelit sudah dari kawasan Pakalama sekarang kita akan mampir ke Arabian Quarter salah satu tempat dari para pedagang asing yang datang apa sih bentuknya tuh? buah air oke jadi selamat datang di jalan tanggung eksplorasi kita akan mulai dari sini teman sebelumnya buat teman-teman yang belum tahu pedagang asing pedagang timur jauh yang dikelompokkan di sini itu ada tiga pedagang dari Melayu maka nama jalannya jalan tanggung pedagang dari India kita akan lewat sedikit di kampung Margi yang dikenal dengan sesuatu Little India dan dari Arab Persia untuk rotonya kita akan jalan sedikit lumayan lurus pagi hari ini kita akan dari sini nyusuri jalan panggung spot pertama akan berhenti di pasar Pabean tenang kita akan masuk karena saya yang kedua kita akan berhenti di depan dari kampung Margi itu dia spot ketiga kita akan berhenti di Masjid Serang cuman mohon maaf kita tidak bisa masuk untuk ke Masjid Serangnya belok kiri kita akan mungkin masuk ke Langgar Gipo karena Langgar Gipo baru beberapa waktu yang lalu peresmian untuk jadi museum bagian atas cuman kecetuan untuk di Langgar Gipo nanti kita akan bagi dua ada yang eksplor ke bawah dan yang eksplor ke atas langsung dan akan di switch kayak biasanya karena lantai atas masih menggunakan dekayu dan usia langgarnya ya lumayan jadi bisa lihat lagi nanti di sana setelah itu kita akan ke kiri lurus kita akan nyusuri sepanjang kalimas karena ini memang dipersiapkan nantinya akan berbandingan dengan kawasan Gota Lama akan masuk ke kawasan Ampres jadi kita akan dicoba jalan ini terus kita akan berhenti di spot terakhir yaitu adalah Menara Syah Bandar Menara Pengawas Pelabuhan yang pertama sebelum Tanjung Perak jadi pelabuhannya Surabaya masih masuk ke jalan lagi oke sebelum kita mulai agak baiknya kita berdoa menurut agama dan kebenaran masing-masing berdoa selamat datang di jalan Tanjung jalan ini dulu dikenal dengan sebutan Gang Penyelunduk ini dulu adalah sebuah bank cuman bisa dibaca keterangannya disini yang menuliskan apa? enggak apa? ayo ke Melayu pasar? pasar gelap ya disini keterangannya adalah Surabaya pasar gelap pasar gelap bisa dinerlar di situ sendiri pasar gelap maksudnya apa? jadi terkait dengan foto di bawah ini adalah foto book iya kita menyusuri jalan panggung selamat malam Surabaya silahkan bagaimana aktivitas di jalan panggung orang-orang yang terkait di bawahnya adalah pabrik kenapa yang akan di atas karena petugas-petugas ini adalah para petugas Melayu Melayu maksudnya apa mas? Melayu ini adalah orang-orang dari Malaysia dari dari dan salah dan dari kira selatan ada yang menikmati kebanggulan New York gak? Jadi, misaran Coba jalan-jalan ke benteng Ada di beberapa tukar Isinya pernen Belilah satu pernen Dengan bungkus oranye Tulisannya New York Itu kembang gula Isinya produksi Semua kembang gula lawas Noget kacang Enaknya merah Yang lici Noget kacang Selamat datang di pasar Paben Surabaya Sebuah pasar Yang dibuka pertama kali pada tahun 1849 Dan semenjak Tahun 1923 Ada yang namanya Peraturan pasar Dimana Belanda Mulai memperbaiki pasar-pasar Di kota Surabaya Salah satu yang diperbaiki adalah Pasar tertua di kota Surabaya Yaitu adalah pasar Pabean Ya Sebagi pasar tertua di kota Surabaya Dan pasar pabean ini Menurut saya ceritakan di depan Yang diambil dari kota Beya Yang merupakan Pasar Sampai jumpa di depan Yang merupakan Dan orang-orang kajar Sampai sekarang Masar masih di kota Pajak Dan Ya Tangan ini ada dua area Ini adalah pasar basah Mas Cer 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 Jadi orang India adalah pedagang yang paling sedikit jumlahnya Tapi dampaknya paling besar Kenapa? Karena para pedagang dari timur, Arab, Persia Mereka selalu restok makanan berhenti di India Dan dibawa ke Indonesia Beberapa makanannya kita nikmati Sampai sekarang Contoh, roti Mariam Nama hasilnya adalah canai Ada yang sebut roti pita dan lain sebagainya Terus ada kari Kari Tumbar mili jahit Tumbar mili jahit Nah Dia pun sangat letak dengan Ini pemberian yang selanjutnya Ini adalah sebuah masjid tua Namanya adalah masjid serat Nah dari bangunannya Mungkin lebih memperjelas gambarnya yang tadi saya bilang Ada satunya toko, lantai duanya rumah tinggal Ini malah lantai satunya toko, lantai duanya adalah rumah ibadah Ada beberapa masjid juga kalau lurus teman-teman Nembusnya ke Pafadol Di jalannya dua disitu Nah disini Ya ini kita masih menyelusuri seputaran kampung Arab Yang ada di Surabaya Selamat datang di Langgar Gipu Langgar ini Nanti akan ada barangnya di atas Itu memiliki potongan kayu yang bertahun 1700 Jadi usianya bisa dibilang sekarang Sudah lebih dari 300 tahun Dan Langgar ini bukan Langgar sembarangan Di dalam, di belakang nanti Ada kolam Ada banker bawah tanah juga Karena Langgar ini digunakan untuk persiapan Orang-orang dulu untuk melakukan ibadah haji Langgar yang kenali dan penuhi potongku